Kamdani, warga sipil yang tertembak dalam bentrokan antara TNI dan Brimob di Batam, Kepulauan Riau, hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit. Pasca menjalani operasi pengangkatan peluru pada hari minggu, kondisi korban mulai membaik. Peluru nyasar yang bersarang di paha bagian atas sudah diangkat oleh tim dokter. Saat ini, korban mulai bisa menggerakkan kaki kanannya. Ia juga sudah bisa duduk, namun belum bisa berdiri. Hingga saat ini, keluarganya belum mendapat informasi kapan Kamdani diperbolehkan pulang. Mereka menginginkan Kamdani secepatnya pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Namun dokter meminta korban untuk belajar menggerakkan kaki dan berjalan. Kamdani menjadi korban peluru nyasar dalam insiden antara TNI dan Brimob di Batam pada hari Rabu lalu. Saat terjadi baku tembak, korban bersama rekannya tengah berada di sebuah sekolah tak jauh dari lokasi bentrokan. Sebuah peluru tiba-tiba menembus paha atasnya dan membuatnya terkapar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan.